Intro Pemirsa waspadalah penyakit diabetes bukan hanya mengancam orang dewasa, namun juga kepada anak-anak. Seperti yang dialami aktor cilik di film Danur, Matthew White, yang meninggal dunia karena memiliki diabetes sejak lama. Aktor berusia 12 tahun, Matthew White, diketahui meninggal dunia akibat riwayat penyakit diabetes yang dialaminya. Matthew terjangkik diabetes sebelum terjun ke dunia akting. Diketahui ayah Matthew juga memiliki penyakit diabetes serupa. Akibat penyakit tersebut, pemeran Henrik di film Danur ini pun harus mengikuti pola makan yang sehat. Sebelum meninggal, pada minggu 23 Januari lalu, dikabarkan kondisi kesehatan pemeran film Danur ini pun menurun sejak Sabtu lalu. Kemudian pihak keluarga membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dan pada keesokan harinya, Matthew menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Selain faktor genetik, banyak faktor yang bisa memicu diabetes pada anak-anak. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis anak, ada dokter Sintia Rindang. Selamat siang, dokter Sintia. Selamat siang, Mbak Lok. Baik dokter, kalau kita lihat ini riwayat penyakit Matthew White ini, memang ayahnya juga mengalami diabetes. Apakah memang ini faktor genetik ini sebagai faktor utama untuk anak-anak beresiko tinggi memiliki penyakit diabetes? Ya, jadi memang anak-anak bisa terkena diabetes. Walaupun memang tipe diabetes yang sering menyerang anak-anak itu agak, yang lebih banyak itu berbeda dari yang sering menyerang dewasa. Yang paling sering dialami oleh anak-anak adalah diabetes mellitus tipe 1. Yang biasanya penyebabnya selain karena faktor genetik, juga mungkin ada faktor autoimun. Sementara diabetes mellitus tipe 2 yang lebih sering menyerang dewasa, tapi bisa juga terjadi pada anak-anak, itu biasanya berhubungan dengan gaya hidup, kebiasaan makan, dan juga faktor kegemukan. Dan tentunya faktor genetik dari orang tua yang memiliki diabetes juga akan meningkatkan resiko anak untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 ini. Baik, Matthew, jadi usianya baru 12 tahun, kemudian bagaimana orang tua bisa mendeteksi gejala-gejalanya begitu anak mengalami diabetes? Gejala klatsik diabetes ya, biasanya berupa anak itu banyak sekali minum karena dia merasa kehausan akibat kadar gula darah yang terlalu tinggi dalam pembuluh darah. Lalu karena dia banyak minum, pasti anak akan banyak pipis, dan juga anak akan cenderung merasa lapar dan makan terus. Dan pada diabetes mellitus tipe 1, juga sering terjadi penurunan berat badan yang signifikan dalam waktu cepat. Jadi apabila orang tua mendeteksi atau melihat anaknya mulai mengalami gejala-gejala seperti itu, mungkin ada baiknya sesegera mungkin anak dibawa periksa ke dokter anak setempat. Atau jika memang sudah benar-benar terdiagnosis diabetes, diharapkan juga bisa mendapatkan tata laksana yang lebih paripurna dari dokter anak subspesialis endocrinologi. Baik ya, apa perbedaan diabetes yang dialami anak-anak dan juga orang dewasa dok? Ya, yang membedakan itu tadi. Kalau yang karena tipe 1, biasanya memang kadar insulin yang ada di dalam badan anak itu tidak cukup. Atau sedikit akibat kerusakan dari sel-sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Sementara pada diabetes melitus tipe 2, kadar insulinnya itu cukup, tapi tidak bisa bekerja dengan baik untuk memindahkan gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel-sel yang membutuhkan cadangan glukosa tersebut. Jadi, mekanisme penyebabnya berbeda, tapi gejalanya kurang lebih sama. Baik, oke. Terakhir, dokter Cynthia, apa saran dokter untuk orang tua yang memiliki riwayat diabetes sebagai langkah antisipasinya? Yang terpenting adalah satu, menjaga pola hidup dan pola makan yang baik, lalu pastikan berolahraga dengan teratur. Dan yang ketiga, jangan lupa menjaga supaya anak tidak terjadi kegemukan atau obesitas. Dan untuk anak yang sudah masuk usia pubertas atau mengalami obesitas, disarankan untuk juga bisa melakukan screening kadar gula darah. Karena tidak semua gejala itu langsung akan terlihat dalam waktu yang singkat. Baik, terima kasih banyak waktunya dokter Cynthia Rindang, dokter spesialis anak sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Rapat Kerja Nasional atau Rekernas Partai Persatuan Indonesia kembali digelar di hari kedua. Dalam hari kedua, sejumlah agenda pembekalan akan diberikan kepada seluruh anggota DPW Partai Perindo termasuk persiapan verifikasi. Sejumlah ketua, DPW Partai Perindo kembali berkumpul di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat untuk kembali mengikuti Rapat Kerja Nasional hari kedua. Jumlah agenda akan dilakukan termasuk pembekalan untuk mempersiapkan masa pemilu tahun 2024 mendatang. Pemaparan persiapan verifikasi menjadi hal penting. Usai sebelumnya, pemerintah menentukan tanggal pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Langkah awal menjadi hal yang harus disamakan dari seluruh struktur Partai Perindo. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Bayu Pradana dari Lido Sukabumi, Jawa Barat. Bayu, apa agenda Rakernas Partai Perindo di hari kedua ini? Iya, Lofi tentunya banyak sekali agenda yang akan kembali dilakukan dan sejumlah ketua DPW ini sudah kembali berkumpul di ruangan kembali. Dan saat ini memang pemberian materi ini sudah kembali dilangsungkan, di mana yang sedang berlangsung saat ini adalah pemberian materi terkait pencalaikan dan juga konvensi rakyat. Nah, tentunya ini menjadi salah satu materi yang harus menjadi perhatian bagi ketua DPW dikarenakan memang dengan adanya konvensi rakyat ini. Ini nantinya diharapkan akan membuat Partai Perindo ini menjadi partai yang modern dan juga inklusif. Dan juga Lofi dan juga pemirsa memang sejumlah pemberian materi juga sudah dilakukan. Di antaranya pada pagi tadi yang tak kalah penting adalah langsung diberikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Perindo yaitu Ahmad Rovig. Yang di mana materi yang disampaikan adalah pemaparan terkait persiapan verifikasi. Memang setelah kemarin pemerintah menerapkan tanggal pemilu pada tahun 2024 mendatang, yaitu pada tanggal 14 Februari. Ini memang Partai Perindo menilai salah satu yang paling penting dalam persiapan menuju 2024 adalah langkah awal. Dan tentunya diharapkan nantinya dengan adanya Rekernas ini, seluruh jajaran Partai Perindo ini bisa menyamakan langkah untuk mewujudkan visi-misi Partai Perindo yaitu untuk mesejahterahkan Indonesia. Lofi. Terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan nasemen menabrak sebuah rumah warga. Sesaat lagi di Anyusia.